Oke teman-teman apabila kita sedang mengalami kartu ATM nya hilang Seperti video di depan tadi Langkah yang pertama kita alami atau kita lakukan adalah Jangan panik teman-teman Untuk mengatasinya apabila kita sudah terdaftar di internet banking atau SMS banking sangat mudah Dan apabila belum kita adalah telpon call center 14 017 Konfirmasi kalau ATM nya hilang dan suruh pemblokiran Dan apabila lebih lengkap lagi kita datang saja ke kantor BRI terdekat Untuk menonatifkan kartu ATM kita Apabila pas di jam malam atau pas hari libur Tentu saja kan kantor tidak buka Jadi langkahnya adalah untuk menonatifkan agar ATM kita lebih aman Atau tidak disalahgunakan orang lain adalah seperti berikut ini Yaitu kita sudah terdaftar di internet banking atau SMS banking ya Mobil banking BRI ya teman-teman Salahnya sudah terdaftar apabila belum terdaftar Cepat-cepatlah teman-teman untuk mendaftarkan internet banking ataupun mobil banking BRI Yang sangat banyak sekali manfaatnya Bisa untuk info saldo BRI di rumah Bisa untuk transfer bisa untuk bayar dan beli dari rumah Dan langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini Kita masuk ke menu SMS banking Yaitu di mobil banking BRI Dan langkahnya adalah seperti berikut ini Atau menu-menunya seperti ini Info BRI, BRI mobile adalah info BRI yang pertama Kontakt BRI, Registrasi BRI, Mobil Banking BRI, Internet Banking BRI, MyMQR, D-Bank, dan BZ Jadi langkah untuk mengatasi apabila kartu ATM kita hilang Apabila kita tidak sempat datang ke kantor BRI untuk pelaporan Menonaktifkan atau mengganti kartunya Kita bisa menonaktifkan kartu ATMnya melalui HP Yang bisa dilakukan dimanapun berada, kapanpun berada Tanpa harus susah-susah atau bingung Adalah seperti berikut ini Pertama kita yang sudah terdaftar di SMS banking atau mobil banking Langkahnya adalah seperti berikut ini Kita masuk ke menu-nya, aplikasinya Yaitu muncul menu-nya yang pertama info Yang kedua transfer Yang ketiga isi ulang Yang keempat pembayaran Yang kelima mokes dan pelayanan nasabah Jadi untuk mengatasi ATM hilang Agar tidak disalahgunakan orang lain Atau lebih tenang kita agar tidak dipakai orang lain Atau dicoba-coba orang lain adalah Kita pilih yang pelayanan nasabah paling bawah Dan disini akan muncul menu-nya Ganti pin, enable kartu ATM, disable kartu ATM Jadi untuk menonaktifkan kartu ATM adalah Kita pilih disable kartu ATM yang paling bawah Tinggal kita klik saja yang paling bawah Dan disini muncul masukkan pin ada Kita masukkan kode pin SMS banking kita Kode pin SMS banking ini Lain dengan Pin ATM biasanya ya teman-teman Tapi ada juga yang disamakan di ATM Tinggal kita klik masukkan pinnya Pin SMS banking Setelah kita masukkan pin SMS banking Kita pilih kirim Disini mobil banking BRI akan melakukan transaksi Menggunakan SMS Anda Yakin melanjutkan transaksi Kita tombol OK Tinggal tombol kirim Dan disini akan keterangannya adalah Help kartu op Nomornya sekian Tinggal kita kirim menggunakan kartunya Dan nanti akan ada balasan SMS-nya Atau ada balasan kartu ATM Sudah dinonaktifkan Dan kita lebih aman Lebih tenang Tidak khawatir lagi untuk disalahgunakan orang lain ya Oke sangat mudah sekali ya Caranya untuk menonaktifkan kartu ATM Yang kebetulan pas hilang Ataupun kita Tidak sengaja Lupa menaruhnya dimana Agar ATM-nya kita lebih aman Dan langkah ini sangat mudah sekali Dipakai dan digunakan dimanapun berada Tanpa jaringan internet pun tetap bisa Kalau yang mobil banking ini teman-teman Oke cukup sekian video dari Solwitaan Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk tombol like Subscribe serta loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru Yang nomor 1 dari Solwitaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Solwitaan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya